Halo my friend, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki Ada beberapa aturan baru Buat my friend yang mau masuk ke Malaysia Dan aturan baru ini Akan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022 Jadi my friends, orang Indonesia Yang mau masuk ke Malaysia Ini adalah aturan baru Yang harus dan wajib Kamu patuh visa Mau masuk ke Malaysia Yang pasti berita ini Berita gembira buat my friend semua Simak baik-baik Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Riki Biar my friend menjadi tau Di video kali ini Cerita Riki mau ngasih tau My friend mengenai Aturan-aturan terbaru masuk ke Malaysia Pertanggal 1 Mei 2022 Ya my friend sekarang masuk ke Malaysia jauh lebih mudah Terima kasih pada sebelumnya Karena saat ini Kalau kamu mau masuk ke Malaysia Udah gak perlu lagi yang namanya RT-PCR test Dua hari sebelum terbang Dan ketika kamu sudah sampai di airport KLA-1 atau KLA-2 Atau pelabuhan Malaysia Udah gak perlu lagi yang namanya ujian salingan RTK antigen Udah gak perlu my friend Dan Udah gak ada lagi ceritanya kamu harus menjalani karantina di Malaysia Gak perlu Dan Mengenai insurans COVID-19 Atau insurans perjalanan untuk ke Malaysia Juga udah gak perlu lagi my friend Tapi semua ini Adalah Kalau my friend sudah Ya sudah lengkap di vaksin 2 dos Ataupun sudah di booster Warga negara asing seperti Indonesia yang mau masuk ke Malaysia Umur 13 tahun ke atas Mereka tetap wajib mendownload aplikasi My Sejahtera Dan mengisi formulir travel di aplikasi tersebut Usia 13 tahun ke atas Yang sudah melakukan vaksin 2 dos Ataupun di booster Tidak perlu lagi melakukan ujian RT-PCR Dua hari sebelum terbang Dan Sesampainya di Malaysia Juga gak perlu lagi melakukan tes RTK antigen tes Udah gak perlu Dan juga Tidak perlu di karantina my friend Aturan masuk ke Malaysia Bagi anak-anak Usia 12 tahun ke bawah Tidak perlu di vaksin Dan tidak wajib vaksin Kemudian wajib mengisi borang atau formulir kedatangan di aplikasi My Sejahtera Dan tidak akan di kantina Juga tidak perlu melakukan RT-PCR tes dan juga RTK antigen saat ketibaan di Malaysia Bagi turis asing yang mau masuk ke Malaysia Usia 17 tahun ke bawah Tidak dipaksin atau belum lengkap vaksinnya Tetap harus melakukan RT-PCR tes Dua hari sebelum terbang Dan juga saat ketibaan Wajib melakukan tes RTK antigen profesional Tetapi tidak akan atau tidak perlu di karantina my friend Dan buat pendatang usia 18 tahun ke atas Yang tidak lengkap vaksinnya atau belum di vaksin Wajib melakukan RT-PCR tes dua hari sebelum terbang Wajib melakukan RTK antigen profesional saat ketibaan di Malaysia Dan akan menjalani kantina lima hari di Malaysia Terakhir mengenai instrument COVID-19 Tidak lagi diperlukan untuk semua pelancong atau turis yang mau memasuki Malaysia Mau masuk ke Malaysia wajib Satu, namamu tidak ada dalam senara blacklist Kedua, paspormu haruslah masih berlaku lebih dari 6 bulan ke atas Kalau sudah dipaksin lengkap Wajib membawa print out bukti sudah melakukan vaksin Dan kamu juga harus menunjukkan punya bukti Memiliki keuangan yang cukup selama kamu tinggal di Malaysia Dengan menunjukkan cash sebesar minimal Rp2.000 Saat kamu diinterview oleh petugas immigration di Malaysia my friend Dan yang terakhir Bukti sudah musen booking hotel selama tinggal di Malaysia Atau tempat tinggal selama kamu berada di Malaysia Paham kan my friend? Kalau gitu jangan lupa di subscribe channel Cerita Riki Biar my friend menjadi tau Bye Bye